Halo semua, kembali lagi di Breakwater bersama gue Otakure Hari ini kita akan membunuh Titan itu ya Titan yang di depan mata kita akan kita bunuh hari ini Tetapi sebelumnya kita mau rapihin kita punya markas dulu Saat ini markas sudah gue benah-benah sedikit Untuk bagian farm seperti ini Jadi sudah ada dua tingkat untuk farm Kemudian kita masuk ke dalam Tidak ada perubahan sama sekali di dalam Untuk bagian luar di depan sini Ini akan kita bikin sebuah kolam kecil Dan mungkin beranda untuk sedikit memberikan kesan estetik atau semacamnya Untuk bagian dock atau pelabuhan Nanti akan kita bikin dari Masih belum tahu ya, kita masih belum tahu nanti pelabuhan kayak apa bentuknya Tapi menyusul saja Sekarang yang pasti kita mau tutup dulu atapnya Karena atap kita masih bolong kayak begini Jadi atap akan kita full tutup menggunakan lantai kayu Untuk bagian atap sudah kita beresin Jadi bentuknya kayak begini Dan pintu sudah kita pindahin ya Pintu utama sekarang gue bikin di sebelah kanan sini Di bagian depan Depan ini adalah pintu utama Dan di samping ini kita pindahin jadi pintu samping Kalau kita lihat dari dalam atapnya jadi seperti begitu Mesti kita rapiin lagi sih Atapnya mesti kita rapiin lagi Tapi nantilah menyusul untuk rapi-rapi Di sebelah sini kita bikin sebuah tangga untuk naik ke atas Untuk melakukan reparasi atap Untuk melakukan macem-macem lah Untuk melihat keadaan sekitar kanan-kiri Ya semacam begitu ya Jadi kita bikin tangga biar gampang gue mau naik ke atas sini Atap sudah beres Berikutnya kita akan merapikan bagian depan ya Bagian depan dan luar Jadi gue mau taruh pager Kita mau taruh pager di sisi-sisi batu ini Oke Di sekitar batu ini semuanya akan kita kasih pager Kemudian teras depan kita akan kita rapihin juga Kita mau bikin kolam ikan kecil sederhana di sebelah bawah sini Untuk beranda sudah kita rapikan sedikit Jadi sekarang ada kolam kecil kayak begini ya Kita bisa lihat kolam nanti kita taruh ikan suatu saat Nanti kalau ikannya Ya kalau ikannya udah betul bisa dipiara atau gimana Nanti kita taruh ikan di sini Kemudian kita bisa naik ke atas di sini Tangga kita ada dua arah Satu ke kiri untuk menuju ke farm Untuk pinggirannya sudah kita kasih pager semua Kemudian kalau kita lurus terus Kita bisa menuju ke pintu belakang Ataupun kita menuju ke pintu depan Kayak begini Beranda kan sudah rapih Berikutnya kita akan merapihin farm Gue mau bikin jalan belakang untuk di farm Jadi sekarang kita mau bikin jalan Supaya gue bisa keluar masuk dari sebelah sini ya Di sebelah sini kita bisa keluar masuk dengan mudah Untuk bagian farm sudah kita rapikan Kita bikin dua jenis farm yaitu yang pertama di atas adalah farm untuk fire flower Fire flower ini kepake banget untuk bikin kanon dan teman-temannya Berikutnya di bawah adalah farm untuk jamur Jamur itu bisa kita pakai untuk bikin obat-obatan dan makanan gitu ya Untuk fire flower kita bikin di sebelah atas Karena fire flower itu tidak boleh terdendam air Jadi begitu terdendam air ini fire flowernya akan mati semua Sedangkan untuk bagian jamur Kalau jamur ini kering jamurnya akan mati semua Maka dari itu sengaja kita bagin kayak begini Sehingga yang di atas ini kering Yang di bawah basah terendam air Untuk masuk ke farm kita ada dua jalan Yang pertama tentunya dari bagian sisi rumah kita Kita masuk dari sini Kita masuk-masuk-masuk Jalan ke sini ada float gate Float gate ini untuk mengatur tinggi rendah airnya Jadi kalau kita buka air yang di atas ini bakal kering Tapi kalau kita tutup yang di atas ini bakal kegenang air Dengan kata lain pohonnya akan mati semua kalau kita tutup Jadi sekarang kita buka Kemudian kita turun ke bawah Di sini ada jalan untuk keluar Jalan untuk keluar ke daerah samping Jadi sekarang kalau kita mau masuk ke rumah itu Ada jalan tambahan di sebelah kiri Kita tidak perlu capek-capek muter dulu ke sana Dari sini kita bisa masuk Terus langsung jalan-jalan Belok-belok sana Belok-belok sini Kita masuk ke rumah sehabis itu Kita bisa jalan ke bawah Kita menuju ke area jamur Di area jamur juga ada float gate di sini Float gate di sini untuk mengeringkan daerah atas ini Jadi begitu kita buka Float gate-nya airnya bakal keluar semua dan jamurnya akan kering Jamurnya kering Jadi misalnya kalau kita sekarang mau nanam fire flower Kita tinggal buka pintu ini Menyebabkan farm bawah dan farm atas kering Kalau farmnya kering kita bisa nanam fire flower Kalau kita mau nanam jamur kita tinggal tutup pintu ini dan pintu atas itu Oke Jadi di bawah akan terendam air Begitu juga di atas akan terendam air Dengan kata lain kita bisa nanam jamur di atas Ataupun di bawah Begitu juga dengan fire flower kita bisa nanam di atas Ataupun di bawah Float gate ini nantinya juga akan kita gunakan Sebagai alat untuk manen ya Untuk manen secara otomatis Tapi nanti kita kasih lihat di akhir-akhir aja Soalnya gue belum ngetes nih Kita belum ngetes nih alat manennya Takutnya gagal Bagian farm kita sudah beres di sini Untuk bagian beranda tadi sudah rapi Untuk bagian atap sudah rapi Tandanya berikutnya kita bikin pelabuhan Gak dulu deh sebelum pelabuhan gue mau bikin dapur Bikin tempat crafting Sama ya pokoknya dalam rumah ya Dalam rumah akan kita rapi dulu Tetapi sebelum kita masuk ke dalam rumah Sekarang gue mau rapihin kita punya farm Lebih detail lagi Dengan menaruh kayu-kayu kayak begini Di bagian bawah begini ya Oke Jadi di sisi bawahnya akan kita kasih kayu-kayu Biar kelihatannya lebih realistik sedikit Kalau begini kan Uh ada penyangganya Begitu ya ada penyangganya Jadi kelihatannya agak keren sedikit Gak letoy gitu kelihatannya Untuk bagian jamur Kalau kalian lihat disininya ada lubang Jadi gak sengaja gue bikin Tetapi terpaksa kita bikin begini Karena di bawah sini ada batu Yang gak bisa gue hancurin ya Jadi di bawah sini ada batu Dan batu itu gak bisa gue hancurin Gue gak tau gimana cara ngancurin ya Maka dari itu ya kita biarkan dulu Sementara kayak begitu Sampai kita menemukan cara menghancurkan batunya Untuk detail farm sudah rapih Kita pasang air untuk bagian jamur Sudah banyak ya Kalau airnya udah banyak Ini gue matiin Kemudian pintu ini kita tutup Oke Jadi air ombak segede apapun Gak bakal bisa masuk ke daerah fire flower kita Bikin fire flower kita aman Berikutnya kita akan bikin Dalam rumahnya ya Kita mau rapihin rumahnya Supaya lebih keren sedikit Dekor rumah sudah kita beresin Jadi sekarang kita sudah pasang lampu Di berbagai tempat Menyebabkan malem pun rumah kita Terlihat terang gitu ya Jadi lampu sudah kita pasang di sudut-sudut Kita bisa lihat semua barang-barang disini Walaupun malem-malem banget Ini sekarang malem banget Ini yang biasanya gelap Sekarang terang banget Oke Jadi di luar tampilannya jadi seperti begini Mengkilap sekali Kemudian kita masuk disini Masuk langsung kita dapat lihat Disebelah kanan adalah bagian force Disini adalah walk bench Terus kita ke kiri Ini adalah dapur kita Ini adalah pintu keluar Pintu samping Di sebelah kanan sini Kita ada tempat makan Bisa dodok-dodok Ya Untuk kiasan lumayan Terus di pot-pot sini Kita sudah menanam fire flower Jadi akan membantu Penterangan sedikit Kalau malam hari Di sebelah kiri Kita ada tempat penyimpanan barang Peti-peti sudah tersusun rapih Barang-barang sudah tersusun rapih Tempatnya sudah terang Menggunakan lampu kunang-kunang Untuk bagian kamar Tidak ada perubahan banyak Dari kemarin Gue cuma ngasih Peti ya Peti steel disini Untuk taruh barang-barang Seperti barang-barang quest Bakalan kita simpen Di rumah kita ya Di kamar kita maksudnya Rumahnya sudah beres Farmnya sudah beres Beranda sudah beres Sudah keren sekali Berikutnya apa? Berikutnya adalah Bagian pelabuhan Untuk pelabuhan nih Gue masih bingung nih Pelabuhan gimana? Bikinnya supaya keren Cakep dan cantik begitu ya Sebelum kita masuk ke pelabuhan Gue mau ngetes dulu nih Ini kan roasting pit ini Kalau kita nyalain Dia bakal kebakar ya Bakal berapi ya Apa yang terjadi Kalau kita nyalain roasting pit Di tempat rumah kita Yang dari kayu gitu Kebakar gak ya kayunya? Kebakar pak kayunya pak Tidak Rumah gue kebakaran dong Rumah gue kebakaran pak Kebakaran pak Serius 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 Kebakaran tuh Oh my god Oh my god rumahnya kebakaran Apa yang mesti gue lakukan? Kita ngapain nih Kita ngapain Apa yang mesti gue lakukan sekarang? Rumahnya kebakaran Waduh Waduh Gue gak tau gue masih ngapain Kita gak bisa saman air Atau apapun ya Waduh nih kita gak bisa bikin roasting pit disini Bahaya banget nih Gue nyalain itu Kebakaran semua rumahnya Panik Panik Aku gak tau lah Udah lah ini kita tunggu Gue hancur Nanti kita bangun lagi Mau diapain lagi gitu ya Tidak bisa kita bapain lagi Gue cuma bisa menunggu Rumah kita hancur terbakar Rasa jangan kebakar semua aja gitu ya Rumahnya terpaksa Kita ubah lagi ya Kita ubah lagi sedikit bentuknya Supaya kita bisa masak Kalau gak kita ubah Kita gak bisa masak ya Kayak tadi Nasib ya Kebakaran rumahnya Jadi Kan berabih banget Kalau kita mau masak daging Malah kebakaran rumahnya Demi seekor daging Begitu Maka dari itu rumahnya Sekarang bentuknya kayak begini Aneh Oke Emang aneh Gue juga bilang Ini rumahnya bentuknya aneh Tetapi Ya Harap maklum lah Terhadap rumah ini Soalnya kan kita Bikinnya sambil trial and error Sambil coba-coba ya Tidak ada menggunakan Arsitek-arsitekan disini Kita coba Error Kita ganti lagi bentuknya Yang berbeda mulai dari sini Yaitu Begitu kita masuk Kita sudah melihat Ada sebuah atap Disini ada atap Jadi begitu kita lurus terus Kita bisa belok kanan Disebelah kanan ini adalah Kita punya dapur Dan tempat makan Disebelah kanannya ada Meja-meja-meja Disebelah kirinya disini ada peti Untuk bahan-bahan makanan Dan makanan yang sudah jadi Terus di ujung sini Kita dapat melihat Meja untuk prepping Untuk mempersiapkan makanan Dan disebelah kanan Untuk masak makanan Untuk masak makanan Kita bikin jauh di ujung sana Biar rumah kita tidak terbakar Untuk di dalam rumah Bentuknya juga berubah Forcenya kita pindahin Jadi ke ujung sana Kemudian untuk workbench Masih tetap disini Meja yang disini Juga udah gue buang ya Meja disini Kita buang semua Kita pindahin keluar Jadi di luar ini Malah lebih sempit Daripada bagian dalam Selain dari itu Sebelah sisi kiri Juga terpaksa kita ubah Soalnya kalau kita tidak ubah Bentuknya jadi makin ngaco Maka dari itu Sebelah kiri Sekarang tangganya Kita bikin seperti begini Naik ke atas kiri Sehabis itu Kita bikin belok Jadi bentuknya semacam U Di atas ini Ada yang namanya Pager-pager-pager Dan beranda atas Kita bisa melihat Pemandangan yang indah Kita bisa dapat Lihat pemandangan indah Disini ya Jadi udah gue kasih pager Biar aman Dan kita kasih lampu-lampu Kunang-kunang Biar terang Kalau malam hari juga Oke Jadi rumah kita Sudah jadi Sepenuhnya Untuk bagian beranda Dapur Furniture Dan farm Berikutnya Apa yang mesti kita lakukan Kita akan membangun pelabuhan Akhirnya Memasuki Pelabuhan juga ya Untuk pelabuhannya nih Agak membingungkan Bagaimana Cara kita bikin pelabuhan Supaya Pelabuhannya Nggak naik turun Kayak begini Sekarang kan pelabuhan itu Naik turun Naik turun gitu ya Nenjot-nenjot Naik turun Itu Mengganggu sekali gitu ya Gue mau bikin pelabuhan kita Diam di tempat gitu ya Pelabuhan kita Sudah beres Jadi sekarang Untuk masuk ke pelabuhan Kita bisa Melewati pintu depan Atau melewati dapur ya Jadi dari dapur Kita bisa jalan Jalan-jalan Lewat jalan samping Seperti gini Jadi dari samping ini Kita akan lurus terus Dan ini adalah Kita punya pelabuhan ya Saat ini Airnya lagi rendah Maka dari itu Kapalnya dibawah semua Disini sengaja Gue bikin tangga Sampai ke bawah begitu Jadi walaupun Airnya lagi rendah Kita tetap bisa naik Ke atas sini ya Jadi dari air sini Berenang-berenang Kecipuk-kecipuk Naik atas sini Oke bisa naik Untuk kayu-kayu Penyangga ke bawahnya Nanti kita rapihin Soalnya ombaknya lagi tinggi Ombaknya lagi Gerak-gerak Naik turun Naik turun Naik turun Itu bikin ribet Kita gak bisa Gak bisa ngebangun Kalau lagi ada ombak Jadi gerak-gerak terus Susah Maka dari itu Untuk penyangga Akan menyusul Untuk masuk ke Dock utama Kita disini ada Sebuah pintu Kita bisa masuk Bukono Bisa kita tutup Kalau kita butuh Kemudian kita akan Naik ke atas sini Di atas sini Kita akan bisa Turun lagi Kesini Untuk Kita punya Tempat kapal Di tempat kapal ini Kita bisa crafting Bisa segala macem Nanti kapalnya Jadinya di luar sana Jadi kita bikinnya Di dalam sini Kapalnya jadinya Di luar situ nantinya Ini kita bikin Kayak begini Sengaja Supaya airnya Tidak bisa turun Dari Ketinggian segini Jadi Walaupun Air lautnya lagi surut Kita punya dock Akan tetap diem Di tempat Seperti begini Jadi docknya Pokoknya apapun yang terjadi Dia bakal setinggi ini Gak bakal lebih rendah Daripada ini Lebih tinggi bisa Bisa lebih tinggi Tetapi lebih rendah Gak bisa Kalaupun nanti Suatu saat nanti Entah apa yang terjadi Docknya ini menurun Atau air yang di dalam ini Abis Jadi menurun Lebih rendah Dari yang kita mau Segini Disini gue udah menyiapkan Ada 5 pompa Kita ada 5 pompa Yang akan Membuat airnya Naik lagi Oke Jadi Kalau suatu saat nanti Airnya abis Gak tau Apa yang terjadi Ada kebocoran Atau ada apa Kita bisa isi lagi Airnya Kita bikin Di posisi Segini Stop disitu ya Dock sudah beres Rumah sudah beres Semua sudah beres Kita sudah beres semua ya Sudah beres semua Dock beres Rumah beres Dapur sudah Atapnya sudah Farmnya sudah ya Dah Rumah kita sudah Super keren Sekali Sudah lengkap Semua yang kita mau Ada disini Sekarang kita mau coba Lihat dari atas Kita lihat dari atas Oh iya Dock yang gue bikin ini Gak main-main ya Kita bikin Dock ini Gak sembarangan Bukan cuma Bentuk doang Tapi Dock ini Kita bikin Efektif juga Dengan kata lain Kalau kita Menggunakan Kapal ini Dan kita Maju 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 Ngelip Di tengah-tengah sini ya Menggunakan Presisi yang sangat Dewa sekali Kita ngerem disini Oke Kita ngerem disitu Kemudian Kita naik Ke Dock disini Kita bisa edit Kapalnya Oke Jadi kapalnya tetap Bisa di edit ya Kapal yang di luar situ Tetap bisa kita edit Di walkbench disini ya Kalau kita lihat Sekarang Bentuknya jauh Lebih bagus Dibandingkan Episode sebelumnya Dimana episode sebelumnya Cuma kotak-kotak Sampah doang Kalau sekarang Bentuknya sudah keren sekali Kecuali beranda Berandanya masih Mesti gue rapiin lagi Berandanya Bakalan kita rapiin lagi Mau kita bikin Supaya Ombaknya gak bisa masuk-masuk Kayak begitu tuh Nanti kita atur lah Kita rapihin Untuk bagian Dock Nanti juga harus kita atur Airnya Supaya gak berombak ya Jadi gue mau bikin Airnya di dalam rumah itu Gak bergelombang-gelombang Begitu ya Kita mau bikin Yang di rumah Airnya tidak bergelombang Jadi gak Gak aneh Begitu Kalau bergelombang-gelombang Gerak-gerak Kanan-kiri 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 Kanan-aneh banget Kita masih ada Satu fasilitas Yang belum gue bikin Jadi disini Ada yang namanya Gentong air Gentong air ini Gunanya fungsinya Untuk mengambil air Tentunya Gentong air Akan kita bikin Disini saja ya Kita bikin disini aja ya Di depan kamar kita ya Kita bikin bentuknya Kayak begini Kemudian Kita sambungin Gentong air ini Ke pompa Pompanya Seperti begini Kemudian kita akan Bikin pipa ke bawah Seperti begitu Untuk mengambil air Di bawah ya Di bawah kita sambungin lagi Oke Sampai begitu Tiga ya Kita bikin Tiga pipa ke bawah Dengan begini Gentongnya akan mengisi air Secara otomatis Dan kita bisa mendapatkan Air minum Unlimited ya Kita akan mendapatkan Air minum Sebanyak-banyaknya Jadi kita mau minum terus Tidak masalah Kita tinggal taruh lagi botol disini Pompanya otomatis Ngambil air Oke Udah enak banget Sekarang minuman Sudah tidak Jadi masalah Sama sekali Yang jadi masalah Tetap adalah Makanan Makanan itu Masih berabe Soalnya jamur itu Gak bisa kita makan Begitu aja sih Kalau jamur bisa kita makan Begitu aja Enak banget Jamur itu Mesti kita masuk dulu Dicampur sama daging Daging yang dapetnya Dari mana Susah gitu ya Mencari daging itu Susah Mencari ikan itu Susah Rumah kita Sudah selesai total Ini adalah Rumah Versi terakhir Versi terakhir Mungkin Akan kita otak Tidak dikit Untuk di sebelah kanan ini Gue mau bikin Gimana caranya Supaya Ombak dari Laut ini Tidak masuk Kedalam rumah kita Soalnya begitu Masuk rumah kita Ini bikin kolam kita Jadi Gelombang-gelombang Begitu ya Jadi jelek Ya tapi Gak gitu masalah Itu hanya masalah kecil Ya sudah Sudah beres Rumahnya Untuk Membunuh Titan Tandanya kita bikin Di episode berikutnya Lagi aja ya Tandanya episode berikutnya Merupakan episode terakhir Dari Breakwater Dimana kita akan Berperang Melawan Titan Oke maka dari itu Rekaman dari Breakwater Akan kita selalu Sampai disini Teman-teman gue Bisa diikutnya Di channel gue Otakure Thank you Outakure Sub indo by broth3rmax